Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali dengan pelajaran fisika Tolong persiapkan alat tulis dan perhatikan video sampai selesai Pada pertemuan kali ini kita akan membahas KD 3.2 Yaitu gerak melingkar beraturan dan gerak jatuh bebas Tujuan pelajaran hari ini setelah anak-anak memperhatikan video pembelajaran Diharapkan anak-anak dapat mengidentifikasi gerak melingkar beraturan Yang kedua menganalisis gerak jatuh bebas Dan yang ketiga dapat menerapkan gerak melingkar beraturan dan gerak jatuh bebas pada kehidupan sehari-hari Gerak melingkar beraturan Adalah gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan laju linear tetap Atau gerak yang lintasannya berbentuk lingkaran dengan kecepatan sudut tetap Contohnya seperti ini Perputaran jarun jam Kemudian perputaran dipasangin Berikutnya komponen gerak melingkar beraturan Suatu benda yang melakukan gerak melingkar beraturan Ini memiliki besaran-besaran Di antaranya yang pertama yaitu jari-jari Jadi ciri khas melakukan gerak melingkar memiliki jari-jari Yang kedua yaitu kecepatan linear Ini V Yaitu kecepatan yang arahnya tegak lurus dengan jari-jari Ketiga yaitu kecepatan sudut Yaitu kecepatan yang arahnya berimpit dengan lintasan Lambangnya omega Keempat Percepatan sentripetal Yaitu percepatan yang arahnya menuju ke pusat lingkaran Lambangnya AS Dalam gerak melingkar Besaran-besaran yang kita gunakan di SMP dulu Ada periode Yang dilambangkan dengan huruf T besar Yaitu Waktu yang diperlukan untuk melakukan satu putaran Atau kita buat matik-matik Waktu berputar Dibagi dengan banyaknya putaran Kalau dirumuskan T besar sama dengan T kecil dibagi N Satuannya sekon Kemudian frekuensi Yaitu banyaknya getaran atau putaran Dalam satu detik Bisa kita buat matematik Yaitu banyaknya putaran dibagi waktu putar Frekuensi lambangnya F kecil Sama dengan N Yaitu banyaknya putaran dibagi waktu berputar Yaitu T Satuannya H Hubungan antara frekuensi dengan periode Kita tuliskan F sama dengan seper T Atau boleh dibalik T sama dengan seper F Terus hubungannya Dengan kecepatan sudut Omega sama dengan 2 kali P kali F P ini besarnya 3,14 atau 22 per 7 Kemudian hubungan antara gerak linier dengan gerak melingkar P sama dengan omega kali R Dalam gerak melingkar Benda akan mempunyai gaya sentripetal Yaitu gaya yang arahnya menuju ke pusat rotasi Dilambangkan dengan F S Sama dengan M kali A Sesuai dengan hukum Newton yang kedua Karena A nya adalah percepatan sentripetal Maka F S sama dengan M kali A S Sama dengan M kali V kali V per R Atau M V kuadrat per R Berikut hubungan gerak translasi dengan gerak rotasi Ada beberapa besaran Satu waktu, dua jarak Tiga kecepatan, empat percepatan Untuk gerak translasi Waktu dilambangkan dengan huruf T Kecil satuannya sekon Jarak S satuannya meter Kecepatan V satuannya meter per sekon Percepatan A satuannya meter per sekon kuadrat Pada gerak rotasi Waktu dilambangkan T satuannya sekon Jarak tempuh Teta satuannya radian Bisa diubah menjadi derajat Kecepatan Omega Satuannya radian per sekon Dan percepatan sudutnya Alpha Radian per sekon kuadrat Contoh misalkan Kalau pada gerak translasi S sama dengan T kali T Pada gerak rotasi Teta sama dengan Omega kali T Inilah hubungan gerak translasi Dengan gerak rotasi Berikutnya Dua gear atau roda yang terhubung rantai Atau dihubungkan dengan funbel Seperti ini Roda A atau gear A Dan roda B atau gear B Ini dihubungkan dengan rantai Jadi kalau roda A diputar Maka roda B juga ikut berputar Dua roda yang dihubungkan dengan rantai Atau funbel seperti ini Ini memiliki kecepatan linier Gear A sama dengan kecepatan linier Gear B Ini kecepatan liniernya sama Di rantai ini Atau kita tuliskan VA sama dengan VB Berikutnya Karena V itu sama dengan Omega kali R Kita peroleh Omega A Yaitu kecepatan sudut Gear A Dikalikan jari-jarinya roda A Yaitu RA Akan sama dengan Kecepatan sudut Roda B Dikalikan jari-jarinya roda B Dari gambar kita dapatkan Jari-jari roda A Ini lebih besar dibandingkan jari-jari roda B Berarti RA lebih besar RB Maka akan kita peroleh Omega B Akan lebih besar dibanding Omega A Jadi perputaran roda B ini Menjadi lebih cepat Bila dibandingkan roda A Kesimpulannya Arah putar searah Jadi kalau A searah jarum jam B juga searah jarum jam Kemudian dari gear besar Ke gear kecil Ini sumber putarannya Dari A ke B Putaran menjadi lebih cepat Jadi gear B akan menjadi lebih cepat Tetapi Torsinya menjadi lebih kecil Dalam hal teknis nanti Besarnya jari-jari Ini sebanding dengan jumlahnya gigi Jadi kalau jari-jarinya besar Jumlah giginya banyak Atau sebaliknya Berikutnya Hubungan dua gear atau roda yang bersinggungan Ini banyak di otomotif Atau di mesin Gear-gear seperti ini Jadi ada gear A dan gear B Bersinggungan seperti ini Ini gear A 20 gigi Dan gear B 40 gigi Kalau dua gear atau roda disinggungan seperti ini Kecepatan linear gear A sama dengan gear B Jadi tetap sama disini kecepatan linearnya Arahnya dan besarnya Kita tuliskan V A sama dengan V B Sama dengan yang di atas V itu omega kali R Maka Omega A kali R A Di sini Omega A kali R A Akan sama dengan Omega B Kali R B Dari gambar terlihat Roda A lebih kecil Dibandingkan roda B Atau gear A lebih kecil Dibandingkan gear B Dari giginya juga terlihat 20 ini 40 Maka ini lebih kecil Karena R A lebih kecil R B Maka akan kita dapatkan Omega A Lebih besar dibanding dengan Omega B Jadi Dari A ke B Ini A Ini putarannya cepat Sedangkan B putarannya lambat Kesimpulannya Dua gear atau roda yang bersinggungan Maka arah putar berlawanan Perhatikan ini roda A Berlawan arah jarum jam Putarannya dengan roda B Searah jarum jam Jadi arah putar berlawanan Kalau dipindahkan gerakan Dari A ke B Berarti dari gear kecil Ke gear besar Maka putaran menjadi Lebih lambat Sehingga Torsi yang didapatkan Semakin besar Ini cocok untuk Kendaraan yang Naik Berikutnya Dua gear atau roda Yang ditempatkan Satu sumbu Atau sesumbu Biasanya disusun bertumpuk Seperti Gear di Sepeda ini Banyak sekali Dari besar Sedang sampai yang terkecil Kalau kita perhatikan Putarannya Seperti ini Jadi gear besar Dengan gear kecil Ini menyatu Atau bertumpuk Ini sumbunya Satu sumbu Maka Kecepatan sudut Ini kecepatan sudut Yang sama Gear A Sama dengan Gear B Karena A berputar Dengan bis Serempat Maka kecepatan sudutnya Adalah sama Omega A Sama dengan Omega B Karena Omega Adalah V dibagi R Maka P A Dibagi R A Akan Sama dengan P B Dibagi R B Jadi Kecepatan Linier roda A Atau gigi A Dibanding jari-jari Gear A Akan sama dengan Kecepatan linier Roda Gigi B Dibanding jari-jari Gigi B Dari gambar Kita lihat Jari-jari Roda A Lebih kecil Dibanding jari-jari Roda B Jadi R A Lebih kecil Dibanding R B Maka Kita dapatkan V A Lebih kecil Dibanding V B Jadi Kecepatan Linier Gear A Lebih kecil Dibanding Kecepatan Linier Gear B Kesimpulan Dua gear Atau roda Yang ditempatkan Satu sumbu Arah putaran Sama Jadi Kalau Seperti ini Dua-duanya Berlawan Arah jarum jam Ini digunakan Untuk Menghasilkan Kecepatan Linier Yang lebih Besar Jadi Kalau Sepeda Ini Gearnya Berputar Dengan Kecepatan Sudut Sama Dengan Roda Maka Dengan Roda Yang Besar Dia akan Menempuh Jarak Yang Lebih Cepat Berikutnya Momen Inersia Apa itu Momen Inersia Momen Inersia Adalah Besaran Yang Menyatakan Kelembaman Berotasi Suatu Benda Perhatikan Di Kendaraan Disini Ada Bandul Kalau Di Mesin Diesel Biasanya Disamping Ada Roda Besar Besi Besar Itu Bandul Tujuannya Kalau Ini Berputar Bandul Ini Berputar Maka Bandul Ini Berputar Terus Tidak Mau Berhenti Kendaraan Yang Di Stutter Ini Akan Bisa Berbunyi Bagaimana Bagaimana Kalau Momen Inersia Benda Benda Titik Misalkan Ini Ada Sebuah Bula Masanya M Kemudian Diikat Dengan Tali Terus Diputar Maka Benda Ini Akan Memiliki Momen Inersia Yang Besarnya Dinyatakan I Sama Dengan M Kali R Kuadrat M Masa Benda R Jari Jari Putarannya Kalau Bendanya Lebih Dari Satu Misalkan Dua Maka Momen Inersianya I Sama Dengan I Satu Ditambah I Dua Atau Kita Tuliskan I Sama Dengan M Satu Kali R Satu Kuadrat Ditambah M Dua Kali R Dua Kuadrat Jika Bendanya Banyak Maka Kita Tuliskan I Sama Dengan Sigma Mi Kali Ri Kuadrat Dari I Sama Dengan Satu Sampai I Sama Dengan N Sebanyak Benda Itu Kita Jabarkan Menjadi I Sama Dengan M Satu R Satu Kuadrat Ditambah M Dua Kali R Kuadrat Ditambah M3 Kali R 3 Kuadrat Seterusnya Sampai MN Kali RN Kuadrat Berikut ini Tabel Beberapa Momen Inersia Benda Contohnya Batang Misalkan Pensil Atau Mestar Yang diputar Di tengah Di tengah Tengah Kalau Batang Ini Panjang Nya L Diputar Di tengah Tengah Nya Atau Sumbu Putarnya Di tengah Maka Momen Inersianya I Sama Dengan 1 Per 12 M L Kuadrat Kemudian Batang Kalau Diputar Di salah Satu Ujung 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 Yang Kiri Maupun Ujung Yang Kanan Maka Momen Inersianya I Sama Dengan 1 Per 3 M L Kuadrat Begitu Seterusnya Misalkan Ini Bola Pejal Yaitu Bola Yang Di Dalam Berisi Misalkan Kelereng Atau Bola Lempar Cakram Maka Momen Inersianya I Sama Dengan 2 Per 5 M R Kuadrat Kamu Bisa Bayangkan Kalau Bumi Masa Bumi Jari Jarinya Jari Jari Bumi Berarti Momen Inersia Bumi I Sama Dengan 2 Per 5 Kali Masa Bumi Kali Jari Jarinya Bumi Dikuadratkan Jadi Tidak Ada Yang Sanggup Menghentikan Rotasi Daripada Bumi Ini Kemudian Bola Berungga Contohnya Misalkan Bola Poli Jadi Di Dalamnya Kosong Berisi Udara Maka Momen Inersianya I Sama Dengan 2 Per 3 MR Kuadrat Silahkan Nanti Ditadat Kemudian Dipelajari Selanjutnya Momentum Sudut Yang Dilambangkan Dengan Huruf L Perhatikan Video Ini Ini Ada Gang Sing Yang Berputar Mengapa Tidak Roboh Kalau Diam Dia Roboh Termasuk Kalian Naik Sepeda Jika Kalian Bergerak Maka Sepeda Kalian Tidak Roboh Tapi Kalian Diam Sepedanya Akan Roboh Mengapa Ini Bisa Terjadi Di Fisika Ini Ada Besaran Yang Mempertahankan Posisi Putar Seperti Ini Namanya Momentum Sudut Jadi Momentum Sudut Itu Momentum Yang Dimiliki Benda Saat Benda Itu Berputar Karena Momentum Itu Besaran Fiktor Maka Momentum Sudut Juga Besaran Fiktor Yang Arahnya Ditentukan Dengan Kaidah Tangan Kanan Seperti Ini Jadi Kalau Rotasinya Berlawanan Arah Jarum Jam Seperti Ini Maka Momentum Sudutnya Arahnya Ke Atas Sebaliknya Kalau Perputarannya Searah Jarum Jam Maka Momentum Sudutnya Arahnya Ke Bawah Ini Ada Gambar Benda Yang Bergerak Rotasi Seperti Ini Dia Memiliki Dua Momentum Satu Momentum Linear Ini Yang Tegak Lurus Jari Jari P Sama Dengan M Kali V Sedangkan Yang Tepat Disumbu Ini Momentum Sudut L Yang Besarnya L Sama Dengan MR Kwadrat Kali Omega Karena MR Kwadrat Adalah Momen Inersianya Maka L Sama Dengan I Kali Omega Selanjutnya Hukum Kekekalan Momentum Sudut Perhatikan Video Ini Seorang Penari Balet Dia Merentangkan Tangan Bahkan Merentangkan Kakinya Suatu Saat Dia Melipat Tangannya Dan Melipat Kakinya Apa Tujuannya Ini Kalau Kita Mati Disini Ada Dua Peristiwa Yaitu Saat Tangan Terlentang Kaki Terlentang Dan Saat Tangan Merapat Seperti Ini Kaki Pirinya Ini Sebagai Sumbu Ini Melakukan Gerak Rotasi Berputar Ini Juga Melakukan Gerak Rotasi Berlaku Hukum Kekekalan Momentum Jadi Momentum Sudut Saat Tangan Terlentang Dengan Momentum Sudut Saat Tangan Sikat Seperti Ini Besarnya Sama Kita Proleh L1 Sama Dengan L2 Jadi L1 Itu Momentum Saat Pertama Seperti Ini Dan L2 Momentum Saat Kedua Seperti Ini Sama Besarnya Momentum Sudut Di atas Tadi Besarnya I Kali Omega Berarti I1 Kali Omega 1 Sama Dengan I2 Kali Omega 2 Karena Keduanya Posisi Ini Dilakukan Orang Yang Sama Maka Masa M1 Dan M2 Sama Masanya Kita Diranakan Sehingga Akan Kita Peroleh R1 Kali V1 Sama Dengan R2 Kali V2 Karena R2 Lebih Kecil R1 Ini Lengannya Sekian Berarti Jari-jari Hanya Dari Bau Ini Sampai Leher Sedangkan Yang Pusi 1 Jari-jarinya Dari Ujung Tangan Ujung Jari Sampai Leher Berarti R2 Ini Lebih Pendek Dibandingkan Dengan R1 Atau R2 Lebih Kecil Dibanding R1 Akibatnya P2 Lebih Besar Dibanding P1 Jadi Ketika Tangan Dirapatkan Seperti Ini Kaki Dirapatkan Maka Penari Ini Akan Berputar Lebih Cepat Ketika Melakukan Gerak Rotasi Setiap Benda Memiliki Energi Kinetik Rotasi Dari Gerak Linier Energi Kinetik Sama Dengan Setengah M V Quadrat Kita Ganti V Dengan Omega Kali R Maka Akan Kita Dapatkan E K Sama Dengan Setengah M Kali Omega Quadrat Kali R Quadrat R Kita Pindahkan Berarti Setengah Kali M Kali R Quadrat Kali Omega Quadrat Setengah MR Quadrat Ini Adalah Momen Inersia Sehingga Kita Peroleh EK Sama Dengan I Kali Omega Quadrat Inilah Besarnya Energi Kinetik Rotasi Berikutnya Gerak Jatuh Bebas Perhatikan Video ini Ini Sebuah Apel Jatuh Dari Pohonnya Ketinggian H Apa Gerak Jatuh Bebas Gerak Jatuh Bebas Adalah Gerak Vertikal Kebawah Ini Arahnya Kebawah Tanpa Kecepatan Awal Jadi Mula-mula Buah Apel Di atas Diam P0 Sama Dengan 0 Ini Mula-mula Diam Kemudian Kecepatan Setiap Saatnya Ketika Dia Jatuh PT Sama Dengan G Kali T Dengan G Adalah Percepatan Gravitasi Kalau Di bumi Percepatan Gravitasi Bumi Besarnya 9,8 Meter Per Sekon Kuadrat Atau Biasa Dibulatkan 10 Meter Per Sekon Kuadrat Kemudian Tinggi Yang Ditempuh Benda Yaitu H Besarnya Sama Dengan Setengah Kali G Kali T Kuadrat Atau Kita Peroleh T Sama Dengan Jadi Waktu Yang Diperlukan Jatuh Sampai Di Tanah Ini Atau Di Acuan T Sama Dengan Akar 2 H Per G Contoh Soal Soal Nomor 1 Suatu Roda Selama 2 Menit Berputar 600 Kali Berapa Frekuensi Dan Periode Roda Tersebut Diketahui T T T T T 2 Menit Kita Ubah Menjadi Detik 2 Kali 60 Jadi 120 Detik N 60 Jadi N N 60 Ditanya F Dan T Jawabnya F Sama Dengan N Per T 60 Per 120 Jadi Setengah T T Nya Per F Sama Dengan 1 Per Setengah Sama Dengan 2 Detik Ini Soalnya 60 Bukan 600 Contoh 2 Perhatikan Gambar Gear Depan Dan Belakang Sepeda Motor Di bawah Ini Ada Gear Depan Dan Belakang Kalau Motor Depan Kecil Belakang Besar Kalau Sepeda Depannya Besar Belakang Kecil Jika Gear Depan Terdiri 10 Kiki Ini Dan Gear Belakang 20 Kiki Dan Gear Depan Berputar 50 Radian Per Sekon Berapa Kecepatan Sudut Gear Belakang Diketahui N 1 10 N 2 20 Omega 1 50 Radian Per Sekon Ditanya Omega 2 Jawab Omega 2 Kali R2 Sama Dengan Omega 1 Kali R1 Omega 2 Sama Dengan Omega 1 Kali R1 Dibagi R2 Sama Dengan Ini Perbandingan Jari Jari Sebanding Dengan Jumlah Gigi Di depan Saya Terangkan Omega 1 Kali N 1 Per N 2 Sama Dengan 50 Kali 10 Per 20 Sama Dengan 25 Radian Per Sekon Searah Gear 1 Contoh 3 Seorang Anak Menjatuhkan Uang Lugam Masa 100 Gram Dari Atas Menara Sambil Menghitung Waktu Yang Diperlukan Sampai Di Tanah Jika Stop Menunjuk Waktu 2 Detik Berapa Tinggi Menara Diketahui M Sama Dengan 100 Gram Ini Tidak Berpengaruh Masanya G 10 Meter Per Sekon Kuadrat T Nya 2 Sekon Ditanya H Jawab H Sama Dengan Setengah GT Kuadrat Setengah Kali 10 Kali 2 Kuadrat Sama Dengan 20 Meter Demikian Materi Gerak Melingkah Beraturan Dan Gerak Jatuh Bebas Tolong Diperhatikan Dan Kerjakan Soal Latihan Di bawah Ini